Ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Pauju MRK di channel Autonet 88 Oke teman teman semuanya jangan lupa like dan subscribe Tekan tanda loncengnya agar notifikasi Muncul di handphone Teman teman semuanya Mungkin sejenak kita mendoakan Untuk teman teman semuanya bagi teman teman yang lagi sakit Diangkat penyakitnya bagi teman teman Yang punya hajat semoga dikabulkan Hajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Nah teman teman kali ini saya ingin Mengupdate informasi Di sekitar unit mobil Ektaksi ya Nah disini ada mobilio Tahun 2015 ini mobil Lagi langka banget sekarang mobil yang lagi Langka banget adalah Honda mobilio dan juga gen 3 Yang 2013 ya Sama gen 2 itu juga udah mulai langka Sekarang unitnya Nah ini di unit mobilio ini kemarin kita Ini punya 5 unit 5 unit disini cuman bertahan 4 hari 4 hari langsung habis 5 unitnya langsung terjual semuanya Nah sekarang ini baru dateng banget Nah makanya unitnya masih ada kotor Jadi begitu pas dateng saya langsung Vlog Saya berbagi video kepada teman teman Siapa tau teman teman yang lagi mencari unit ini Mendapatkan informasi tentunya di AutoNet 88 Nah teman teman disini Mobilio ini warna abu-abu 1 Warna Hitam 1 Nah ini baru dateng dari pusat Ini baru beres Proses pengecetan ya Pengecetan dan perubahan Plat kuning ke plat hitam Ini sebenarnya sudah plat hitam Hanya plat hitamnya belum kita pasangkan Untuk di bagian tampak depannya Ini masih rapi banget ya Karena ini cet baru Jadi masih mengkilat banget Bumper semuanya Body Cup mesin semuanya rapi Tinggal kita poles Tinggal kita Hilangkan jamur-jamurnya Semuanya ini Karena dari pusatnya baru proses Dicet aja Belum dipoles Nah gitu teman teman Untuk di bagian grillnya juga Disini masih bagus ya Untuk grillnya Untuk Honda Mobilio ini Memang dia besar Besar grillnya Dan untuk emblemnya Juga disini besar Kan biasanya Kalau mobil yang lain Dia banyak Tumpukan-tumpukan grill ya Kalau ini dia cukup Simple aja Karena Agar Apa namanya Balance dengan Headline utamanya Headline utamanya kan Dengan tumpukan besar juga Makanya grillnya Dikombinasi dengan Tumpukan besar Nah untuk teman teman Kalau misalkan teman teman Pengen upgrade Autonnya juga bisa upgrade Untuk body kit Fork lamp Pelek Ya kan Body kit samping Depan dan belakang Sama AC nya Juga kamu dikasih Yang double blower Juga bisa Ini tampak di bagian Sampingnya Untuk spionnya sendiri Disini kalau yang tipe S Dia memang udah mirror Hanya dia belum di track Nah kita lihat Tampak dalamnya seperti apa Nah ini Tampak di bagian pintunya ya Teman teman Disini dia udah Power window Ya Power window Dan juga dia udah Apa Central lock Hanya dia masih belum Ada alarm Kalau teman teman Mau upgrade bisa Nah ini Penampakan Dimana di bagian Dashboard nya Untuk Di bagian Korsi Di bagian Penumpang Di bagian Kiri Disini ada airbag Ada juga di bagian Setir Pengemudi Disini juga Udah ada airbag Untuk AC nya Disini Sudah Single blower Single blower Nah ini Untuk di bagian Speedometer nya Untuk KM nya Ini termasuk Rendah Ada di 371 ribu Ya Nah Untuk di bagian Entertain nya Disini Bawaan standarnya Ini masih Single din Tapi Spek nya disini Udah ada Apa Pake USB bisa Udah ada radio Dan juga Udah kabel out nya Kalau teman teman Mau upgrade yang Tascreen Yang Android juga bisa Semua bisa Nah ini Jok jok nya Udah rapi Udah bersih Tuh jok jok nya Jadi yang Robek robek Kayak gini Sudah diganti ulang Untuk jok Original nya Karena ini Di saat Dipake juga Di saat Di perimeter dulu Saat beroperasi Jok nya ini Selalu terbalut Jadi jok original Ini masih Bagus banget Jadi Setelahnya Jok yang original Itu belum pernah Didudukin sama sekali Nah disini Dia udah ada Power outlet Penambahan Kalau misalkan teman teman Nanti buat Ngecas handphone Untuk speaker nya Dia udah ada Pintu kanan Dan pintu kiri Untuk pintu Tengah nya Dia belum Nggak ada speaker Nah dia Speakernya itu Cuma ada dua Di bagian depan Saja Kalau misalkan Tempat nya Di bagian belakang Nanti kita lihat Nah ini Posisi dimana Di bagian jok Di bagian tengah Ya teman teman Nah ini dia Single blower Kalau yang tipe S ini Dia memang belum ada Blower tengah Belum ada Blower tengah Tapi kalau misalkan Untuk teman teman Untuk perjalanan jauh Untuk keluarga Saya pernah Dulu Apa namanya Berpergian dengan Mobil ini Sampai ke Mana itu Sampai ke Jawa tengah Kita itu full Satu mobil itu Sekitar 6 orang Semuanya Jadi artinya Di depan Dua Tengah Tiga Di belakang Dua Tapi kita pakai Mobil ini Alhamdulillah Maksudnya Nggak Nggak panas Panas Banget lah Ya memang Nggak panas Karena kita juga Pakai posisinya Di nomor dua Waktunya Ke Jogja Jawa tengah Nah sekarang Kita lihat Ditampak di bagian Belakang Terlebih dahulu Kita lihat di bagian Nat-nat pintu Apakah mobil ini Dulunya bekas Laka Bekas ditabrak Atau bekas Nabrak Mari kita periksa Oke Nah Nih teman teman Untuk di bagian Hidroliknya juga Masih bagus Lihat ya Tuh Dia langsung naik Tuh Aslinya dia belum Bocor Ya kan Masih baik Dia masih sempurna Nah ini Nat-nat yang ada Di bagian pintu Andaikan dia disini Ada bekas laka Dia pasti ada Kekas jet Atau las-lasan Yang tidak rapi Nah ini Untuk di bagian Di bagian body Pintu belakang Tuh Dia masih original Dari kondanya langsung Tuh Tuh teman teman Untuk ban serepnya Dia ada di bagian bawah Tuh Ban serepnya Ini teman teman Kalau untuk ban Semuanya ini Masih tebal banget Ya kondisinya masih Sekitar 85% Nah ini Posisi di bagian Jok paling belakang Ya teman teman Ini dia Untuk speaker tadi Saya bilang Tempat duduk Nika speaker nya Ada Hanya dia speaker nya Nggak ada di bagian belakang Untuk teman teman Yang pengen upgrade Bisa kita upgrade Pokoknya Di kita bisa Semua bisa Kita upgrade Teman teman Bikin lampu Apa Pintu lampu Bisa Mau bikin sunroof Bisa Mau bikin Body kit Yang RS Bisa Atau yang Yang macem macem Bisa pokoknya Semuanya Tinggal teman teman List request Aja sesuai Keinginan budget Masing-masing Nah ini yang hitam Ya Intinya mah sama Ini tipe S Ini juga Tipe S juga Itu Untuk teman teman Yang ada di luar kota Silahkan Bisa Boking langsung aja Nanti unitnya Kita siapin Kita tune up Nah ini Untuk yang Vioslimo Vioslimo Gen 3 Mulai tahunnya 2013 Sampai 2015 Nah ini Yang 2013 Yang kemarin Banyak banget Yang minta 2013 2013 Yang udah mulai Langka 2013 Harganya 70 juta rupiah 2014 7,2 setengah 2015 7,7 500 Ini Barang Unit-unit Yang masih Anget Yang baru Dateng Teman teman Gitu Sana juga Ada Mercy E200 2013 Untuk Mercy Kita punya C200 Sama E200 Ini untuk Kejang Innova 2015 Barang Barang Ini pajaknya Mati setahun Kalau yang Ex Golden Bird Kita itu Jualnya Apa adanya Ya teman teman Hanya Hanya nanti Kalau misalnya Untuk Perapihannya Bisa lah Kita bantu Nah Kalau yang ini Udah terjual Ini 2015 Paket Upgradenya Lumayan Di sekitar 100 jutaan Nah Untuk Warna Kita di Bulan ini Punya Warna Putih Hanya Kalau warna Putih Itu Di luar Warna Standarnya Bluebird Ada penambahan Harga 2 juta rupiah Proses Pengecatannya Itu Sekitar 12 hari Yang paling lama Itu adalah Proses Perubahan Dari Plat Warna Di BBKB Sama STNK Itu Bisa Memakan Waktu Di sekitar Satu Bulan Setengah Sampai Dua Bulan Paling Lamanya Karena Kalau Untuk Perubahan Warna Itu Kita Ambilnya Dari Bahan Dari Bahan Seperti Itu Dari Bahan Dari Bahan Baru Kita Cher Karena Kalau Misalkan Sudah Jadi Seperti Gini Kalau Untuk Perubahan Warna Kita Enggak Berani Karena Biayanya Lebih Mahal Tapi Kalau Dari Bahan Itu Teman Teman Tinggal Nambah Biayanya Cuma 2 Juta Rupiah Nah Ini Ada Warna Abu Abu Ini Abu Abu Lagi Hanya Kalau Misalkan Untuk Warna Abu Abu Kalau Di Blue Bud Disini Kita Ini Gak Ada Patokan Misalkan Abu Tua Atau Abu Muda Jadi Itu Gak Ada Patokan Untuk Disana Juga Masih Banyak Ada Yang Silver Ada Yang Hitam Ada Yang Merah Pokoknya Teman Teman Mau Request Yang Warna Apa Aja Ada Ini Kita Hari Minggu Jadi Hari Minggu Kebetulan Hari Ini Adalah Hari Pertama Diberlakukan Apa Namanya PSBB PSBB Lagi Jadi Banyak Mobil Yang Gak Keluar Hari Ini Karena Kantor Banyak Yang Tutup Gitu Ini Cakep Cakep Jenisnya Teman Teman Tinggal Booking Nanti Kita Siapin Kita Tune Up Setelah Tune Up Teman Teman Pelunasan Untuk Upgrade Silahkan Teman Request Sesuai Keinginan Masing-Masing Nah Setelah Teman-Teman Boking Atau Setelah Teman-Teman Cek Atau Setelah Teman-Teman Datang Kesini Test Drive Di List Apa Pairnya Nanti Kita Naikkan Ke Bagian Bengkel Nah Ini Bengkelnya Nah Bengkelnya Disini Nanti Pertama Diperiksa Adalah Di Bagian Kaki Kaki Dinaikin Ke Atas Car Disini Orang-orang Bengkelnya Profesional Ada Sobar Mantap Ini Untuk Unit-unit Yang Perimeter Yang Sudah Jatuh Waktunya Untuk Cune Up Semua Dicune Up Jadi Teman-Teman Kalau Ex Blue Teman-Teman Nggak Usah Ragu Kita Disini Cune Up Per 7.000 Mobilnya Sudah Nggak Boleh Keluar Pool Harus Dicune Up Ganti Oli Ganti Busi Kampas Rem Jadi Di Blue Boat Itu Walaupun KM Tinggi Tapi Mobilnya Terawat Banget Walaupun KM Sampai 300.000 Mobilnya Terawat Mesin Kita Jamin Belum Tentu Yang Mobil Ex Pribadi Pada Umum Ya Kan Sampai Di KM 200 Atau 300.000 Terkadang KM Yang 150.000 Juga Unitnya Mesinnya Sudah Rontok Nah Ini Unit Yang Sudah Terjual Yang Sudah Terboking Dan Yang Sudah Lunas Dan Yang Sudah Yang Mau Diambil Nah Itu Ini Pesanan Aceh Pesanan Sulawesi Pesanan Makassar Pesanan Tolitoli Pesanan Manado Pesanan Dari Bandung Ya Kan Yang Disana Ada Pesanan Dari Bali Gitu Ada Yang Datang Kesini Ngecek Unitnya Ada Yang Sebahagiannya Beli Online Nah Pokoknya Teman-teman Tenang Kalau Di Blue Boat Teman-teman Lihat Ada Contohnya Ini Yang Pesanan Dari Aceh Kita Jamin Mesinnya Posisinya Kering Kalau Memang Mobilnya Bermasalah Itu Jangan Pun Mobilnya Dikirim Ke Pool Dari Pusat Misalkan Ada Mesin Yang Bocor Atau Misalkan Ada Bermasalah Di Bagian Mesin Kelistrikan Itu Kita Tidak Jual Kalau Untuk X Banjir Sendiri Kita Juga Jual Kita Hanya Jual X Normal Saja Karena Kalau X Banjir Kita Langsung Diambil Sama Bagian Asuransi Karena Belubut PT Corporate Jadi Semuanya Sudah Berjalan Dengan Sendirinya Jadi Teman Teman Tidak Usah Khawatir Karena Disini Yang Ngecek Nanti Di Bagian Mesin Di Bagian Kelistrikannya Itu Adalah Orang Orang Yang Sudah Profesional Semua Nah Ini Untuk Pesan Dari Kalimantan Kalimantan Ini Pesanan Pak Pak Niko Dari Kalimantan Ini Upgradenya Juga Standaran Aja Or Window Peleb Nanti Tinggal Kita Garap Ini Juga Ada Mekanik Nih Pak Depi Nih Lagi Ngegarap Pasang Kelakson Buat 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 Yang Untuk Kiriman Ke Aceh Nah Ini Upgradenya Yang Untuk Kiriman Ke Aceh Ini Sudah Kita Pasang Peleb Ya Peleb Di Bagian Dashboard Dan Door Trim Sudah Kita Cek Vinyl Dengan Warna Yang Direquest Oleh Customer Jadi Intinya Di Kita Disini Unitnya Semuanya Standar Kalau Untuk Upgrade Teman Teman Silahkan Request Sesuai Budget Masing Masing Ini Juga Cakep Punya Om Ruli Bikemono Bikemono Gaya Anak Muda Jakarta Nah Ini Teman Teman Lagi Digarap Nah Mungkin Cukup Sampai Disini Bagi Teman Teman Yang Mau Datang Kepul Silahkan Datang Aja Biar Lebih Puas Biar Lebih Terjawab Dari Apa Semuanya Isu Isu Yang Teman Teman Denger Bahwa Kalau Mobil Aik Taksi Begini Begitu Begini Begitu Jadi Kalau Teman Datang Kesini Sendiri Cek Sendiri Ya Kan Pilih Sendiri Jadi Teman Teman Ya Tau Lah Kondisinya Seperti Apa Gitu Teman Teman Bagi Teman Teman Yang Ada Di Luar Kota Kalau Misalkan Yang Mau Beli Silahkan Boking Langsung Ke PT Bluebird Ya Rekening PT Bluebird Tetapi Untuk Pelunasannya Nanti Kalau Sekarang Ini Nanti Pakai Virtual Account Ya Jadi Teman Teman Itu Tinggal Masukin Virtual Account Jadi Disitu Datanya Sudah Masuk Semuanya Marketing Siapa Unit Nomor Nomor Rangkanya Berapa Itu Sudah Lengkap Pembelinya Siapa Alaman Mana Jadi Kalau Virtual Account Jadi Dia Itu Semuanya Lebih Detail Nah Ini Ada Marketing Juga Buah Hani Bani Ini Lagi Nunggu Konsumen Ini Marketing Paling Top Paling Joss Yang Ada Di MW Ya Mungkin Cukup Sampai Disini Sampai Bertemu Kembali Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh